. Puluhan siswa di SDN 1 Cipeundewi, Kecamatan Pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, KBB, terpaksa harus belajar di lantai beralas karpet karena di kelasnya tidak ada meja dan kursi. Siswa kelas 4 itu hanya menggunakan meja belajar kecil saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar KBM. Di hari kedua masuk Sekolah Tahun Ajaran Baru 2023-2024 ini, namun mereka tetap semangat saat belajar di kelas. Kepala SDN 1 Cipeundewi, Siti Halimah mengatakan meja dan bangku sekolah untuk siswa kelas 4 itu. Memang belum ada karena selain kelas di lantai 2 itu masih baru, pihaknya juga belum menerima bantuan dari Dinas Pendidikan KBB. Sebetulnya soal tidak adanya kursi dan meja tersebut pihaknya sudah mengajukan dan pengajuannya sudah diterima Dinas Pendidikan KBB. Namun penyalurannya membutuhkan proses dengan waktu yang tidak cepat. Ia mengatakan, sebelum bantuan kursi dan meja itu tiba, semua orang tua siswa berinisiatif iuran untuk membeli peralatan sekolah tersebut sebesar Rp125.000 per orang, tapi tanpa adanya permintaan dari pihak sekolah. Untuk sementara ini, kata dia, orang tua siswa itu masih mengizinkan anaknya belajar di lantai dengan waktu maksimal antara 1 sampai 2 bulan, sehingga pihak sekolah menyediakan meja belajar kecil bagi siswa. Jadi kita pindah ke atas, kemudian di atas itu tidak ada kursi dan meja, padahal pihak sekolah sudah mengajukan DST untuk permintaan kursi dan meja. Sudah beberapa kali, tapi belum turun juga Pak. Kemudian kami usul kepada kawal-kawal yang menghadiri kami kemarin rapat dengan gendahara sekretaris dan kawal semua. Bahwa kita ilah bareng-bareng gitu, kita tudunan jadi solusi untuk membeli kursi dan meja, kemudian kita disepakati. Tapi itu juga belum disepakati Pak, belum kita, keputusannya satu minggu ya hari Jumat, setuju atau tidaknya. Memang kemarin itu dibebankan untuk Rp125.000 per orang, cuman kita kaji ulang lagi sampai hari Jumat, apakah pihak orang tua ada yang setuju atau tidak, maka keputusannya hari Jumat. Jadi kan kita sekarang baru dua hari rapatnya, belum sampai hari Jumat, jadi belum ada keputusan. Mungkin kalau itu pihak sekolah tahu ada, cuman itu kemauan perlas, kesepakatan perlas. Itu juga untuk kepentingan anak-anak kita semua, jadi untuk anak kita dengan anak kita lagi. Jadi supaya biar nyaman lah Pak duduknya, jadi enggak di bawah gitu. Kan sedang tidak elitnya, misalnya disini kan kekotaan, masa duduknya di bawah. Kalau misalnya emang bantuan selama sebentar lagi misalnya turun, ya mangga aja mungkin uang sumbangan itu kita kembalikan lagi kepada orang tua gitu. Kalau misalnya, tof kita jadi nyumbang gitu. Kalau misalnya belum turun, ya kita coba beli kursi, kan itu juga untuk anak-anak kita. Misalnya kalau yang kelas satu kan masih panjang di kelas enam. Mungkin itu yang saya klarifikasi. Itu nominalnya berapa sih, Bu? Udahnya, kesepakatan. Kemarin itu kita hitung kasar ya, 125 ribu untuk 43 kursi kelas empat, dan sisanya kita belikan kepada yang nanti yang rusak-rusak Pak di kelas lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!